Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Ari Indra dari Street Art Custom dan sekarang gue akan ngomongin mau gejadul yang dirubah ke dalam bentuk yang gak biasanya dan sebenernya gue awal-awalnya agak-agak sedikit aduh, bisa gak ya gue ngerjain kayak gini? karena agak beda motor ini motornya apa? ini motor ini nah, motor CB400 dijadiin model seperti ini bergaya ala-ala trium bober sebenernya kalau di motor-motor yang lain gue udah pernah bikin contohnya gue pernah bikin di Benelli Patagonian Eagle atau kalaupun pake mesin Harley jauh lebih mudah ketimbang pake mesin inline seperti ini kenapa? kayak gini ceritanya nih kesulitan pertama untuk mengerjakan konsep seperti ini di mesin 4 silinder inline adalah lebar mesinnya biasanya motor-motor dengan gaya trium bober seperti ini atau drop seat seperti ini itu biasanya inlinenya twin dua silinder aja atau V-twin engine walaupun V-twin engine itu besar tapi besarnya itu ke belakang bukan ke samping nah ini besarnya ke samping sehingga mempersulit kita untuk narrow footstep jadi footstep ini kalau kalian lihat nanti ketika test ride kaki kita agak sedikit ngelebar itu kekurangannya dari mesin 4 inline seperti ini kalau dibikin jadi bober gue sempet agak frustrasi gitu ya ketika ngerjain motor ini karena memang pengerjaannya lumayan rumit dan makan waktu jujur aja gue rugi di waktu ngerjain motor ini tapi gapapa ini menjadi pengalaman gue dan tim street art custom ketika menggarap motor ini kenapa gue bilang agak tricky karena di bagian sini nih sasis ini harus kita habisin total habisin total plus ini sebenarnya juga kan udah kita tekuk lagi ke dalam jadi aslinya gak segini kemudian kita bikinin segitiga dan juga konstruksi untuk swing arm dan juga dudukan suspensi belakangnya agak jelimet CB400 dengan bobot seperti ini yang tadinya dual suspension diganti menjadi mono suspension dan posisinya tiduran ini agak bikin PR dan buat kalian yang pernah ngelakuin merubah posisi suspensi pasti itu berpengaruh banget nah sekarang posisi suspensinya seperti ini memang gue bikin agak lebih keras daripada standarnya kenapa? karena ini cuma mono suspension dan traveling suspensionnya juga kita pilih yang travelingnya sedikit untuk meminimalisasi dari hal-hal yang kita gak diinginkan gitu ya nah yang jelas motor ini bukan emang bukan buat kebut-kebutan jadi gue agak tenang seperti itu cuma ngincer stylenya aja untuk body worksnya kita mengerjakan hampir semua sih dari mulai tanky dari mulai sparkboard depan sparkboard belakang box nih box kelistrikan juga dudukan joknya seperti ini ini joknya dan juga dudukan bawahnya juga kita bikin terus kita juga membuat segitiga depan untuk mempergunakan suspensi upside down kita juga membuat swing armnya akhirnya kita harus buat swing arm seperti ini dan dudukan footstep itu aja body works yang dikerjakan dan memakan waktunya lumayan lama lamanya karena ngerjain sasis ya mungkin temen-temen banyak yang nanya tadi di video awal motornya biru sekarang jadi merah ya emang agak aneh sih ya dari biru menjadi merah itu kontras banget tapi ini requestan dari customernya untuk merubah menjadi warna merah dan warna merahnya solid candy warna red candy seperti ini dan kalau kena matahari yang nanti akan kita lihat ketika test ride mumpung lagi silau seperti ini dan semuanya dikasih aksen merah dan hitam warna tanki merah spark berdepan belakang merah joknya merah dan velocity stack 4 biji disini warnanya merah semua untungnya hand gripnya kita gak pakein merah ya kalau gak terlalu rame mungkin nantinya nah suaranya kayak gimana kan ada penasaran kita dengerin ya agak ini ciri khas mesin tahun 90an ya di langsamnya juga agak sedikit agak semi-semi pincang kayak ada suara turbo nya ya adal bukan turbo tapi ini dari velocity stack nya gitu ada nanti kita akan denger nah sekarang kita test ride aja motor ini kira-kira nikmatnya seperti apa yuk kita test ride enak juga 7400 dibikin cover gini ini pertama kalinya loh gue dan tim street art bikin seperti ini beda sendiri awalnya juga gue agak-agak sedikit gak percaya diri gitu ya ngerjain 4 silinder inline dijadiin bober ya alhamdulillah sih jadi untungnya asik ya dan walaupun CC ya lumayan lah ya masuk ke perumahan juga audio suaranya ngakot yang kita bikin gak bikin tetangga ngamuk gitu motor ini basicnya adalah Honda CB404 yang dikonversi menjadi bergaya trium bober kesulitan yang paling berasa banget ketika memodifikasi motor ini ada pada pembuatan sasis belakang dan pembuatan dudukan suspensi karena bener-bener harus dihitung sudut kekuatan suspensinya untuk menopang berat dari mesin CB400 suspensi depan mempergunakan suspensi dari Yamaha R25 yang sedikit dimodifikasi juga untuk menopang bobot dari CB400 ban depan dan ban belakang mempergunakan ban sinko radial kenal pot motor ini dibuat bergaya vintage silencernya dibuat keluar dua buah kiri dan kanan bodi motor ini yang awalnya berwarna biru dirubah menjadi warna red candy spesial garapan dari SAC painting dan selebihnya part custom di motor ini bisa didapatkan di instagram at SAC motorcycle dan juga at SAC product selesai kita test ride nah gimana teman-teman udah ngeliat kan tadi test ride seperti apa motor ini CB400 yang kita convert menjadi bergaya triumbober enak apa gak enak coba tulis di kolom komentar kalau kalian punya CB400 kalian pengen dimodifikasi apa sih yaudah itu aja video singkat review modifikasi di street art custom dukung terus modifikasi di Indonesia jangan pernah buang sampah sembarangan jauhin argobas serta pornografi dan jangan pernah duduk di toilet jongkok gue Rindra Perkasa bye I can't tell if you're here or you're out there do you wanna be out there you don't need to be prince charming to me I just need this to be real I don't need no fairy tale you don't need to kill a dragon for me you don't need to be out of the way you can've let the- there you can't be out there you can't understand said it